Intro Selamat datang kembali di channel Hariware Dari puluhan misteri dunia yang ada Sebuah kisah menarik akan saya angkat dalam video singkat ini Dan kita akan mengetahuinya bersama Mengenai seseorang yang bernama Balokia Yang telah menemukan pinggiran bumi dan penduduk selain umat manusia Menarik bukan? Silahkan luangkan waktu anda sejenak Dan cerita ini seperti dongeng sebelum tidur Dan besar kemungkinannya bahwa kisah ini adalah Isra Iliad Namun begitu, ini telah diriwayatkan di dalam kitab Bada'i Zuhur Yang banyak menceritakan mengenai kisah para nabi Dari Adam alaihi salam hingga nabi Muhammad s.a.w. Dan dalam kitab ini juga sangat lengkap membahas mengenai seluruh hal Yang di luar batas pikiran manusia Saya pernah menyinggung kitab ini sebelumnya dalam episode 1 Yaitu tentang makhluk lapisan bumi Yang dipakai oleh Yajud dan Makjud ketika akan kiamat Silahkan dilihat juga Baiklah, silahkan duduk yang manis Dan besarkan volume video anda Selamat menonton Atsalabi mengatakan Pada zaman Bani Israel Ada seseorang laki-laki yang bernama Is'ya Dia termasuk salah satu ulama Bani Israel Yang biasa membaca kitab-kitab terdahulu Dalam kitab-kitab tersebut Dia menemukan sifat-sifat nabi Muhammad s.a.w. Semua sifat tersebut dia kumpulkan dalam satu lembaran Lembaran itu disembunyikannya di dalam sebuah peti yang terkunci Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak pernah diperhatikan Dia memiliki seorang anak yang bernama Balukia Menjelang bapak Balukia meninggal Dia berwasiat kepada anaknya untuk menjadi kadi Atau hakim di kalangan Bani Israel setelahnya Setelah beberapa lama ayahnya meninggal Tiba-tiba dia melihat sebuah peti Peti itu didapatkannya terkunci Dia tanyakan peti itu kepada ibunya Lalu ibunya menjawab Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti ini Dan tidak tahu di mana kuncinya Selanjutnya Kunci itu dihancurkan oleh Balukia Dan membuka petinya Di dalamnya Dia melihat ada lembaran yang bertuliskan tentang sifat-sifat Rasulullah s.a.w. Dan berkata bahwa dia adalah penutup para nabi dan para rasul Serta surga diharamkan bagi para nabi Sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu Setelah selesai membacanya Dia membawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel Setelah mereka mendengar sifat-sifat Muhammad s.a.w. Mereka berkata kepada Balukia Bagaimana bapakmu mengetahui hal ini Tapi dia tidak memberitahukannya kepada kami Demi Allah Seandainya bukan karena engkau Pasti kuburannya akan kami bakar Karena dia telah menyembunyikan berita Tentang junjungan para rasul s.a.w. S.a.w. kepada kami Selanjutnya Balukia memutuskan untuk meninggalkan ibunya Dia berkata Wahai ibu, aku telah menemukan bahwa nabi akhir zaman akan diutus Aku akan pergi dan tidak akan kembali Hingga aku mengetahui beritanya Ibunya berkata Semoga Allah memenuhi cita-citamu Balukia pergi dari Mesir dalam rangka mencari Muhammad s.a.w. Dia berkeliling dari timur sampai barat Hingga sampai ke laut ketujuh Dia menemukan berbagai keajaiban Yang tidak dilihat oleh orang lain Di antara sejumlah keajaiban itu Adalah apa yang dia lihat di sebuah jazira Di sana terdapat ular-ular besar Yang mengatakan Tidak ada Tuhan kecuali Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah Balukia berkata kepada ular-ular Assalamualaikum Ular-ular itu berkata kepadanya Kami belum pernah mendengar ucapan seperti itu Lalu Balukia berkata Ini adalah sunnah tradisi Adam Mereka bertanya Dari kelompok mana engkau? Balukia menjawab Saya termasuk golongan Bani Israel Mereka berkata Kami tidak mengetahui Adam dan Bani Israel Balukia berkata Jika demikian Bagaimana kalian mengetahui Muhammad? Mereka menjawab Semenjak kami diciptakan Allah dengan sifat ini Kami diperintahkan untuk mengatakan hal itu Kami adalah ular-ular Jahannam Balukia bertanya Bagaimana berita tentang Jahannam? Mereka menjawab Jahannam itu hitam dan berbawa busuk Dalam setiap tahun bernafas dua kali Sekali pada musim kemarau Itulah panas dari dirinya Dan sekali lagi di musim dingin Itulah kebaikan dari dirinya Setelah itu Balukia memasuki sebuah jazirah Yang lain Di sana dia menemukan ular-ular yang lebih besar Dari yang pernah dia lihat pertama kali Seperti pangkal pohon kurma Di sekitar ular-ular tersebut Dia melihat ada ular kuning Apabila ular-ular besar itu berjalan Maka ular-ular kuning berjalan di siki lilingnya Setelah kala ular-ular itu melihat Balukia Mereka berkata Siapa engkau? Balukia menjawab Saya Balukia dari Bani Israel Mereka berkata Kami belum pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya Aku dikuasakan atas semua ular yang ada di dunia Seandainya aku tidak ada Pasti ular-ular memaksa Bani Israel Untuk lari dan membunuh mereka Dalam satu hari saja Balukia melanjutkan perjalanan Hingga dia sampai ke Laut Ketujuh Dia telah melihat berbagai kajiban Yang terlalu panjang untuk dijelaskan Dari sejumlah keajaiban itu Adalah apa yang dia lihat di sebuah jazirah Di sana terdapat pohon kurma dari emas Apabila matahari muncul menyinarinya Maka ia mengularkan sinar seperti kilat Sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya Karena kuat sekali kilawannya Di jazirah ini juga Ada pepohonan yang besar buahnya Balukia mengulurkan tangannya Untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut Pohon itu menyeru Menjauhlah dariku Hai Kati Yang suka bersalah Balukia pun mundur dan duduk Tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit Di tangan mereka ada pedang terhunus Ketika mereka melihat Balukia Mereka berkata Bagaimana engkau sampai ke tempat ini? Balukia berkata Saya dari Bani Israel Nama saya Balukia Lalu kalian siapa? Mereka menjawab Kami adalah kaum jin yang beriman Asalnya kami berada di langit Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi Sekarang kami akan memerangi mereka Balukia pergi meninggalkan mereka Tiba-tiba ada malaikat yang besar postur tubuhnya sedang berdiri Tangan kanannya ada di timur sedangkan tangan kirinya ada di barat Dia berkata Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Balukia mendekati dan mengucapkan salam kepadanya Dia berkata Siapa engkau? Balukia menjawab Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi Lalu siapakah engkau? Dia menjawab Aku adalah malaikat yang ditugaskan mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang Balukia berkata Apa dua baris yang ada di keningmu? Dia menjawab Dalam dua baris tersebut tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang ditentukan Balukia terus melanjutkan perjalanannya Tiba-tiba ada malaikat yang sangat besar Dia berkata Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad putusan Allah Balukia mengucapkan salam kepadanya Malaikat itu pun menjawabnya Balukia bertanya tentangnya Dia menjawab Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin Aku tidak akan melepaskan angin Kecuali atas seizin Allah Aku menganggam laut Seandainya tidak demikian Tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa Balukia meninggalkannya Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke Gunung Kov Ternyata ia terbuat dari yakut hijau Ia mengelilingi dunia seluruhnya Karena pancaran sinar gunung tersebut Langit terlihat berwarna biru Allah menugaskan penanganan gunung itu kepada seorang malaikat Apabila Allah hendak menguncangkan sebagian bumi Dia memerintahkan kepada malaikat tersebut Untuk menggerakkan lapisan yang tersembung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Kov Apabila Allah hendak menenggelamkan sebuah desa berserta isinya Maka dia mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi Balukia bertanya kepada malaikat itu Apa yang ada di belakang gunung ini? Dia menjawab Di belakang gunung ini ada 40 ribu kota selain kota-kota dunia Kota-kota itu terbuat dari emas dan perat Tidak ada siang dan malam Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah telah bertasbih kepada Allah Balukia bertanya Apa di belakang kota-kota itu? Dia menjawab Di belakangnya ada 70 ribu hijab atau penghalang Setiap hijab besarnya seukuran dunia Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu Kecuali Allah Balukia meninggalkan malaikat itu Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah gunung Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang Balukia mengucapkan salam kepada mereka Mereka pun membalasnya Balukia bertanya kepada mereka Mereka menjawab Kami adalah sebagian malaikat Allah Di sini kami beribadah kepada Allah Semenjak kami diciptakan Lalu Balukia bertanya kepada mereka Tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka Yang menyinarkan cahaya seperti matahari Mereka menjawab Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya Balukia meninggalkan mereka Dia melanjutkan perjalanannya Hingga sampai ke sebuah laut yang luas Di sana ada dua ikan yang sangat besar Dia mengucapkan salam kepada mereka Dan mereka pun membalasnya Keduanya bertanya kepada Balukia Siapa engkau? Hai makhluk Allah Dia menjawab Aku Balukia dari Bani Israel Aku datang dalam rangka mencari Muhammad Penutup para nabi Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan? Karena kegaiban Allah Mereka memberinya roti Tunggu dulu Ada ikan Yang memberikan roti kepada manusia Lalu siapa yang membuat adonan roti itu? Kedengarannya lucu bukan? Dari awal Anda pasti tidak akan menyadari Jika semua hewan dalam cerita ini Bisa berbicara Dan kita tidak mempermasalahkannya Itu juga lucu Namun Kita mencoba berpikir mengenai hal ini Walaupun dalam hal yang gaib Dan kuasa Tuhan Dan saya menemukan risalah Mengenai batu yang bisa berbicara Nabi Sulaiman Yang berbicara dengan hewan Semut yang berbincang dengan Nabi Sulaiman Nabi Yunus Yang hidup di perut ikan paus Nabi Musa yang membelah lautan Dan Kedengarannya Cerita sepotong roti ini Sepertinya masuk akal Jika kita melihat pada zaman dahulu Yang memang Zaman yang penuh dengan keajaiban dan mauk jizat Mengenai hal yang diluar kemampuan manusia Itu pun atas izin Tuhan Percaya atau tidak Tidak jadi masalah Jadi sampai sini Masih bisa kita ikuti ceritanya Baiklah Kita lanjutkan lagi Dimakannya roti itu Dan setelahnya tidak merasa lapar lagi Selanjutnya Dia sampai ke sebuah jazirah Di sana dia melihat seekor burung yang sangat besar Indah rupanya Dan memiliki sesuatu yang bisa membuat akal tercengang Karena keindahannya Burung itu ada di atas sebuah pohon Yang di bawahnya ada hidangan Yang di atasnya ada ikan yang dipanggang Balukia mendekati burung itu Mengucapkan salam dan bertanya Siapa engkau? Burung itu menjawab Aku adalah salah satu malaikat Yang ada di surga Aku ditus oleh Allah Mengirim hidangan ini Kepada Adam dan Hawah Ketika Keduanya berkumpul Di gunung Arafah Keduanya telah menyantap Sesuatu darinya Lalu Allah menyuruhku Untuk meletakkan hidangan tersebut Di sini Dan aku berdiam diri Di dekatnya Hingga hari kiamat Dia juga memerintahkanku Untuk memberikan sesuatu darinya Kepada orang yang datang ke sini Maka Balukia Memakan sesuatu dari hidangan itu Tetapi sedikitpun hidangan itu Tak berkurang Ia seperti keadaannya semula Balukia bertanya Kepada sang burung Tentang hidangan itu Ia menjawab Sesungguhnya makanan dunia Akan berkurang Dan berubah Bila didiamkan Sementara makanan surga Tidak akan pernah berkurang Dan berubah Balukia bertanya Apakah ada seseorang Yang pernah memakan hidangan ini? Yang menjawab Sudah Sesungguhnya Kidir Abdul Akbas Terkadang datang ke sini Dan memakan hidangan ini Setelah itu dia pergi lagi Mendengar itu Balukia memutuskan diri Tinggal di tempat Untuk bertemu Kidir Berkumpul bersamanya Dan menanyakan berbagai hal kepadanya Pada suatu hari Ketika Balukia sedang duduk Tiba-tiba Kidir alai salam Mendatanginya Dengan mengenakan pakaian putih Balukia berdiri Menyambut Dan mengucapkan salam kepadanya Kidir membalasnya Balukia berkata Wahai Abdul Abbas Aku telah berpergian Dalam rangka mencari Nabi Akhir Zaman Hingga akhirnya Aku sampai ke tempat ini Aku diam di sini Menunggu kedatanganmu Agar engkau Memberitahuku tentangnya Kidir menjawab Hai Balukia Sesungguhnya Nabi Akhir Zaman Tidak akan muncul saat ini Dan engkau Tidak akan bertemu Dengannya sekarang ini Hai Balukia Taukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu Balukia menjawab Tidak tahu Kidir berkata Jaraknya adalah jarak tempuh 50 tahun Maukah kamu aku letakkan kamu di hadapan ibumu Balukia menjawab Ya Kidir berkata Pejamkanlah kedua matamu Balukia berkata Aku pejamkan kedua mataku Aku tidak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku Aku buka kedua mataku Lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku Dan mengatakan kepadanya Wahai ibuku Siapakah yang telah membawaku kepadamu Ibu Balukia menjawab Aku melihat seekor burung putih telah meletakkanmu di sini Lalu dia menghilang dengan cepat Balukia menceritakan semua kisahnya kepada ibunya Kemudian dia pergi kepada Bani Israel Dan mengucapkan salam kepada mereka Mereka pun membalasnya Mereka bertanya tentang keadaannya sewaktu kepergiannya Dia ceritakan kepada mereka dan semua keajaiban yang dilihatnya Dicatat oleh mereka selama 40 tahun Mereka tidak bisa menghitung keajaiban yang pernah dia lihat Menurut sebuah riwayat Balukia berumur seribu tahun Wallahu'alam Sebenarnya masih banyak bahasan mengenai hal ini Dan silakan memberikan tambahan dan tanggapan tentang video ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Lihat juga video sebelumnya Dan pastikan selalu mendapat video terbaru Subscribe untuk episode selanjutnya jika kamu penasaran Dan jika suka Jangan lupa dukung channel ini Kamu bisa subscribe, like, dan share Silakan berikan komentar Dan kita bisa berdiskusi dengan semua orang yang ada disini Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax